Hai co-friends, sini kita diberikan soal, yaitu disuruh untuk menentukan nilai log 20 dan log 81 dari disini yang diketahui log 2, log 3, dan log 7. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Pertama, kita harus mengetahui sifat-sifat logaritma terlebih dahulu. Nah, disini sudah terdapat sifat logaritma yang dapat digunakan untuk menyesuaikan soal yang ada. Langsung saja kita kerjakan. Untuk yang A, 20 kita pecah dulu, berarti 20 itu 2 dikali 10. Terus disini berarti log 2 dikali 10. Sesuai dengan sifat yang pertama, disini maka dapat menjadi penjumlahan. Jadi log 2 ditambah log 10. Disini diketahui log 2 itu sama dengan 0,3010. Ditambah log 10, nah disini kita lihat jika depannya tidak ada atau tidak tertuliskan, berarti disini basisnya sama dengan 10. Sesuai dengan sifat keempat. Lalu disini jika kita memiliki A log A itu sama dengan 1, berarti disini 10 log 10 itu sama dengan A log A sama dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 1,3010. Yang A sudah kita temukan jawabannya, langsung kita lanjutkan ke yang B. Untuk yang B, disini log 81, 81 itu sama dengan 9 dikali 9. Nah 9 ini 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat dikali 3 kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Disini log 3 pangkat 4. Sama dengan, nah disini sesuai dengan sifat yang kedua, disini jika kita memiliki A log B pangkat C, maka Cnya dapat dikalikan ke depan. Atau pangkatnya dapat dikalikan ke depan, jadi disini 4 dikali log 3. Sama dengan 4, dikali log 3 itu 0,4771. Jika kita hitung disini, maka hasilnya akan menjadi 1,9084. Sudah kita temukan kedua jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.